Real Madrid menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam upayanya mengejar rekor Barcelona. Meski saat ini masih tertinggal 5 langkah, performa Los Blancos tetap mengesankan, meski mereka belum berhasil menduduki posisi teratas klasemen Liga Spanyol pada musim ini. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, tim ini berhasil meraih kemenangan atas Alaves dengan skor 3-2 pada pertandingan tengah pekan yang dihelat pada selasa 24 September 2024. Dengan 17 poin, Real Madrid kini hanya terpaut 1 poin dari Barcelona yang saat ini memimpin klasemen. Lebih jauh lagi, Real Madrid masih mempertahankan rekor tak terkalahkan di awal musim 2024 hingga 2025. Sebuah pencapaian yang dapat berlanjut menjadi rekor yang lebih signifikan bagi tim. Catatan tersebut bisa berbuah rekor yang lebih besar untuk pasukan Carlo Ancelotti. Pasalnya, Real Madrid belum tersentuh kekalahan di Liga Spanyol sejak September 2023. Meski begitu, Ancelotti tidak boleh terlalu senang dengan torehan tersebut. Dilansir dari diario AS, Barcelona masih memegang rekor tidak terkalahkan terbanyak di Liga Spanyol. Selama April 2017 hingga Mei 2018, Barcelona menjalani 44 laga beruntun tanpa kekalahan. Real Madrid saat ini menempati posisi kedua dengan catatan 39 laga, beruntun tanpa ditaklukkan oleh lawan. Untuk menyamai rekor sang rival, Los Blancos masih tertinggal 5 langkah. Ancelotti memastikan anak asuhannya bisa mencapai rekor terbaik tersebut. Akan tetapi, Ancelotti juga harus berhati-hati dengan lawan yang akan ia hadapi pada 4 laga ke depan. Setelah Alaves, Real Madrid harus bertarung melawan Atletico Madrid, Villarreal, Celta Figo, dan Barcelona. Derby Madrid pertama musim ini akan digelar di Stadion Wanda Metropolitano. Atletico Madrid memiliki catatan serupa dengan saudara sekota yang belum terkalahkan dalam 6 laga awal. Pertandingan tersebut bisa berjalan alot dan mengancam rekor Real Madrid. Laga melawan Barcelona menjadi ancaman utama Ancelotti dalam menjaga rekor tidak terkalahkan ini. La Blaugrana tampil impresif dengan meraih hasil sempurna dalam 6 laga awal. Catatan sempurna tersebut diikuti dengan torehan 22 gol, terbanyak di antara tim Liga Spanyol lainnya. Barcelona bisa merusak pesta awal Ancelotti untuk melewati rekor tidak terkalahkan ini. Dalam pertandingan terbarunya, Barcelona melanjutkan tren positif di pekan ke-7 Liga Spanyol 2024 hingga 2025. Menghadapi Getafe di Estadi Olimpik Luis Companis, Kamis 26 September 2024 dini hari WIB, Blaugrana menang tipis dengan skor akhir 1-0. Satu-satunya gol tercipta lewat aksi Robert Lewandowski pada menit ke-19. Hasil ini membuat Barcelona memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka hingga pekan ke-7 sekaligus menjaga jarak dari kejaran sang rival, Real Madrid. Barcelona langsung berusaha menguasai jalannya pertandingan. Lamine Yamal dan rekan-rekan bermain sangat baik sejak menit-menit awal. Pasukan Hansi Flick akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-19. Di awali umpan tarik Jules Koundé dari sisi kanan, Lewandowski sukses mencocor bola di depan gawang menjadi gol dan membawa Barcelona unggul 1-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Barcelona yang sudah unggul terus mencari peluang untuk mencetak gol tambahan. Rapinha mendapat sejumlah peluang emas namun sayang belum bisa menjadi gol. Memasuki menit-menit akhir, Borja Mayoral dan rekan-rekan terus mencoba mencari gol penyeimbang. Namun usaha mereka gagal dan skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona bertahan sampai laga usai. Terima kasih telah menonton!